Pendekar setia jilid 23. Bab 23 Yeui kuatir si Nona tak dapat melihat jelas, pelahan ia mengangkat tangan si Nona agak lebih tinggi. Ketika sorot matanya menyentuh tangan bokcing yang kurus kering dan berwarna hitam itu, seketika air matanya bercucuran. Tapi dilihatnya biji matu kok bokcing tidak bergerak sama sekali, sewajarnya si Nona menarik kembali tangannya dan berkata dengan tertawa, nah, kan sudah kulihat, air matu Yeui bercucuran seperti hujan, katanya, dengan terseduh sedan, meski titik meski sudah kau lihat, tapi-tapi serupa tidak melihat, berubah air muka bokcing, apa artinya ucapanmu ini sedapatnya Yeui menahan tangisnya, Ia mengusap air matu sendiri, namun betapapun air matanya masih terus mengalir. Bokcing menduga anak muda itu telah dapat melihat penyakit matanya, segera ia tertawa dan berkata, mungkin karena terlalu lama berdiam di tempat gelap akhir-akhir ini mataku memang kurang jelas melihat sesuatu. Tapi untuk melihat lenganku sendiri masih dapat kulihat dengan terang, Yeui tidak menanggapinya. Setelah berdiam sejenak, bokcing berkata pula dengan tertawa, tadinya aku tidak percaya kohboksian, ilmu kayu kering, dapat membantu orang berlatih suciausin kang, sekarang setelah terbukti tenaga tangan kirimu banyak bertambah, Ternyata pelajaran kohboksian itu bukan omong kosong belaka, ia tidak tahu bahwa secara diam-diam Yeui telah menggeser dan berduduk di belakangnya, disangkanya dirinya masih bicara berhadapan dengan anak muda itu. Melihat bokcing tidak mengetahui dia sudah berpindah tempat, Yeui tidak tahan lagi akan rasa pedihnya, ia menangis tergerung-gerung, tangisnya ini sungguh jauh lebih berduka daripada rasa menyesalnya karena telah memukul tangan kiri bokcing tadi. Setelah mendengar suara tangis Yeui di belakangnya barulah bokcing tahu anak muda itu telah menguji matanya yang buta itu. Segera ia berpaling, katanya sambil menggeleng kepala, ai, seorang lelaki gagah perkasa, mengapa menangis melulu, masa tidak takut ditertawai oleh orang perempuan coba lihat, setetes air mata pun aku tidak menangis, agaknya sudah ikut terkuras habis oleh tangismu sehingga aku tidak dapat menangis, meng-mengapa matamu buta tanya Yeui dalam tangisnya. Waktu dilihatnya mata bokcing buram dan kaku tadi, timbul sudah rasa curiga Yeui. Kemudian ketika nona itu disuruh memeriksa tangan kiri sendiri yang hitam dan kering itu, Yeui sendiri merasa tidak sampai hati memandang keadaan tangan itu, tapi bokcing juga memandang tanpa berkedit dari sini lebih terbukti lagi bahwa matanya pasti tidak normal. Akhirnya Yeui mengujinya dengan memutar ke belakangnya dan terbuktilah bokcing sama sekali sudah buta. Pantas dia tidak mau meninggalkan tempat ini, kalau kedua kaki lumpuh dan macu buta, siapapun tidak berkeinginan lagi berkecimpung di dunia kanghou dan akan mengakhiri hidupnya di tempat yang tenang ini. Waktu mengetahui kaki bokcing cacat saja rasa duka Yeui sudah tak terkatakan, apalagi sekarang diketahui matanya juga buta semua, sungguh sukar dilukiskan rasa pedihnya. Ia pikir Tian sungguh kejam memperlakukan si nona. Meski buta, biarkan saja, apa mau dikatakan lagi ujar bokcing kemudian, untuk apalagi kau tanya ini dan itu, memangnya kau ingin aku ikut menangis bersamamu. Maka Yeui tidak berani tanya lagi, ia menduga mungkin waktu terhanyut ke dalam air terjun, bokcing mengalami nasib sial, bukan saja babak belur terluka, bahkan juga rusak wajahnya, kaki lumpuh dan macu buta. Sebaliknya Yeui sendiri dan pek, Tian hanya mengalami luka ringan saja. Ia merasa Tian terlalu tidak adil, mengapa memperlakukan kok bokcing sekejam ini? Mengapa selain membuatnya terluka dan merusak wajahnya, sekaligus juga membutakan matu dan melumpuhkan kakinya? Dengan pedih Yeui berpikir, meski Jipiapko mungkin dapat memulihkan wajahnya, tapi penyakit buta dan lumpuh ini mana ada obat di dunia ini yang dapat menyembuhkannya sungguh. Kalau bisa ia berharap dirinya saja yang buta dan lumpuh waktu terhanyut masuk air terjun daripada membuat susah kok bokcing yang perlu dikasihani ini. Mataku buta, dengan sendirinya tidak berguna lagi kumiliki luakang suciausin kang, demikian kata bokcing. Maka dari itu, to aku, biarlah kau terima bantuanku untuk meyakinkan separoh suciausin kang yang lain, namun Yeui tidak menghiraukan maksud baik bokcing itu. Tiba-tiba ia malah bertanya, apakah kok bokcing yang kau sebut tadi bokcing tidak menjawabnya? Ia mendengarkan dengan cermat, mendadak ia berseru, hi, anakmu menangis, lekas kau gendong kemari. Rupanya mereka menjadi lupa anak Yeui yang ditaruh di samping sana. Sudah sehari semalam bayi itu kelaparan dan telah lama menangis, tapi lantaran suara gemuruh air terjun sehingga suara tangisan anak itu tidak terdengar. Bila mana luakang mereka tidak tinggi, biarpun bicara berhadapan juga tidak terdengar jelas. Waktu Yeui berpaling ke sana, benarlah terlihat putranya sedang menangis sambil mencak-mencak dengan tangan dan kakinya yang kecil itu. Kasihan anak itu, selama dilahirkan cuma sekali saja disusui seng ibu, habis itu lantas tidak pernah lagi merasakan kasih sayang seng ibu nda. Yeui ingin mencoba apakah kedua kaki bokcing benar lumpuh, ia berlagak bicara sewajarnya, silakan kau gendongkan bagiku, jelas anak itu kelaparan aku tidak tahu kera bagaimana memberi makan padanya. Air muka bokcing tampak memperlihatkan rasa cemas, tapi tidak bergerak. Katanya, putramu sendiri, tidak kau gendong, masa suruh orang lain biarkan saja dia menangis, mari kita bicara tentang koh bokcing ujar Yeui. Huh, kau ini ayah macam apa omel bokcing? Anak itu sudah lapar sehari semalam, lekas kau petik setangkai jamur untuk diisapnya, tentu akan berhenti tangisnya, sesungguhnya hati Yeui memang tidak tega melihat tangis anaknya yang luar biasa itu, ia tidak berani banyak omok lagi, buru-buru ia memetik setangkai jamur dan dijejalkan ke mulut kecil si bayi, lalu digendongnya dan ditimang-timang. Anak itu juga tidak kerewel, begitu mulutnya mengisap sewaktu yang seru padot, ia tidak menangis lagi, pelahan ia pun terpulas. Pelahan Yeui lantas menaruh lagi anaknya di tanah, sekarang ia yakin koh bokcing memang benar tidak dapat berjalan, kalau dapat, seorang wanita yang mempunyai perasaan keibuan tentu akan mendahulunya menggendong anak yang menangis itu. Anak itu tidak apa-apa tanya bokcing. Ya, anak itu sudah tidur lagi, jawab Yeui, di mana kau taruh dia tanya pula si nona. Tetap di pojok di belakangmu, dengan kedua tangan menahan tanah bokcing seperti bermaksud merangkak ke sana untuk mengatur tempat tidur bayi itu, tiba-tiba leringat dirinya tak dapat berjalan. Jika men merangkak tentu tidak sedap dipandang Yeui, maka ia duduk tegak lagi dan berkata, jangan kau taruh di sana, di situ sangat lembab, lekas bawa masuk ke dalam gua. Yeui tahu bokcing sangat sayang kepada anaknya itu, terbayang olehnya waktu anak itu diselamatkan dari dalam air, lalu ditaruh di dalam gua serta dirawat. Semuanya itu dilakukan dengan merangkakian kemari seketika dia seakan-akan melihat adegan bokcing merangkak ke tepi kolam untuk minum air, saking terharunya ia mengucurkan air mat celangi. Sudah kau pindah belum tanya bokcing pula dengan khawatir. Karena didesak lekas Yeui memindahkan anaknya ke dalam gua, lalu kembali berduduk di depan bokcing, katanya, sudah ku pindahkan anak itu ke dalam. Sekarang harap kau jelaskan koh bokcian, aku sendiri tidak tahu jelas sebenarnya apakah koh bokcian jawab koh bokcing. Jika engkau tidak tahu, mengapa dapat kau gunakan koh bokcian untuk membantuku menguasai sucian sin keng dengan baik? Tanya Yeui pula siapa bilang sudah kau kuasai dengan baik sucian sin keng itu masih ada setengah bagian yang belum kau kuasai? Jawab bokcing dengan tertawa menurut saja padaku, jangan kau takuti aku dengan memuntir tangan kananmu, biarlah ku bantu kau latih setengah bagian yang lain, setelah berhasil dapatlah kau angkat kembali kejayaan Goat Hengbun. Hendaklah kau maklum, sekarang mataku sudah buta, tidak dapat lagi ikut berkecimpung di dunia kangung, maka kejayaan Goat Hengbun masa depan akan bergantung pada perjuanganmu. Diam dua Yeui membatin, mati pun tidak ku terima bantuan setengah sucian sin keng yang lainlah menjeleng kepala saja sambil memandang tangan kiri bokcing yang hitam yang kering itu. Bagaimana, kenapa diam saja? Kau marah karena tidak ku jelaskan tentang kohboksian tanya bokcing. Yeui sengaja diam saja seakan-akan membenarkan pertanyaan orang. Aku benar-benar tidak tahu tentang kohboksian, aku cuma apal rumusnya dan kero menggunakannya, hal itu ku temukan di dalam kitab suciau sin keng, ku baca dan ku ingat di luar kepala, kemudian ku pikir kegunaan kohboksian hanya akan membantu orang lain untuk mengisap tenagaku sendiri, buat apa aku simpan ilmu yang tidak berguna yang hanya merugikan diri sendiri ini, Maka ku buang catatan mengenai ilmu itu, jika kau tahu ilmu itu hanya akan merugikan dirimu sendiri, mengapa kau gunakan bagiku tanya Yeui dengan menyesal? Waktu ku tahu suciau sin keng berhasil kau pelajari dengan baik, tapi tidak memancarkan kesaktiannya ku pikir jika begitu, lalu kero bagaimana engkau dapat menjabat ahli waris Goat Hengun? Padahal aku sudah cacat dan tidak berguna lagi, kalau ilmu yang ku kuasai tidak ku berikan padamu, untuk apa segala kesaktian yang ku kuasai ini setelah berhenti sejenak lalu bok ching menyambung lagi? Tahu aku, kau pun tidak perlu merasa sedih, ku bantu meyakinkan suciau sin keng adalah karena ilmu ini akan sangat berguna bagaimu. Bila mana mataku tidak buta, tentu takkan ku lakukan kero ini, dapatkah kau ajarkan rumus kohboksian itu kepada ku pinta Yeui? Untuk apa engkau mempelajarinya tanya bok ching, supaya titik supaya bila perlu ilmu sakti yang ku kuasai dapat ku salurkan kepada anakku atau ahli warisku, kata Yeui. Tapi bok ching lantas menggeleng, katanya, ku tahu maksud tujuanmu, tentunya hendak kau berikan kembali kepadaku ilmu itu agar tangan kiriku dapat pulih seperti sediakala, betul tidak? Ah tidak bukan cepat Yeui menyangkal. Tiba-tiba timbul akal kohbok ching ia pikir pemuda itu harus ditipu agar secara tak sadar mau melatih setengah suciau sin keng yang lain, bagaimana ilmu itu sudah telanjur dikuasai, lalu dibujuk dan akhirnya tentu akan diterimanya dengan baik. Karena itulah ia pura-pura apa boleh buat dan berkata, jika kau ingin belajar, boleh juga ku beritahu cuma harus kau janji takkan kau gunakan atas diriku, Yeui hanya menganggup tanpa menyanggupi dengan mulut. Ia pikir bila perlu boleh menpok roll bambu. Begitulah kau bok ching lantas mulai menguraikan kau bok ching dan semua diapalkan Yeui dengan baik, berulang tiga kali ona itu menguraikan ilmu itu supaya Yeui dapat mengingatnya dengan betul. Setelah merasa apal benarkoh bok ching ajaran bok ching, dengan tangan kanan memegang tangan kiri Yeui berkata dengan tertawa, Moi imuai, telah ku tipu dirimu, aku cuma mengangguk dan tidak mengucapkan janji atas permintaanmu, menipu apa segala, dari mana ku tahu engkau mengangguk atau tidak jengek bok ching. Seorang lelaki sejati harus bisa pegang janji, ku pandang engkau seorang kuncu, asal kau terima ajaranku, kan sama seperti kau terima juga syaratku, tidak perlu harus berjanji dengan mulut. Pendek kata, apapun anggapanmu terhadapku, tetap akan ku gunakan kembali atas dirimu dengan koh bok ching, tidak boleh ku lihat keadaanmu yang mengenaskan ini gara-gara diriku, jika aku tidak mau terima, memangnya apa yang dapat kau lakukan jengek bok ching pula. Karena ku bikin susah padamu, maka lengan kiriku yang menjadi gara-gara ini akan ku buang, kata Yeui dengan tegas. Bok ching berlagak tak berdaya, jawabnya, caramu mengancamku ini bukanlah perbuatan seorang lelaki sejati, mendengar nada si nona sudah lunak dan seperti mau terima kehendaknya, Yeui berkata pula dengan tertawa, ini bukan mengancam melainkan supaya pulang kandang saja. Bok ching menggeleng, tidak kau terima pemberianku seluruhnya, sebaliknya malah akan mengembalikan setengah bagian kung fu yang telah ku salurkan padamu. Padahal tanpa menguasai suciausin kang, kira bagaimana engkau akan memenuhi kewajibanmu atas pesan bantut tong lociampu untuk menghadapi tai yang bun di dunia ini tidak ada urusan sulit. Yang penting adalah tekat yang bulat, jika tai yang bun berani bertindak jahat di dunia kang ou, aku tidak percaya tanpa suciausin kang tak dapat menumpasnya. Bok ching mendengus, dari nada ucapanmu ini, agaknya kau yakin dapat mengalahkan tai yang bun tanpa menggunakan suciausin kang. Sudahlah, kita jangan bicara urusan lain, sekarang silakan mengulurkan tangan kirimu, biarku kembalikan tenagamu, kata Yeui. Tenaga setengah badanku sudah punah, kira bagaimana dapat ku terima saluran kembali tenagamu ujar Bok ching. Yeui jadi melengak, wah lantas-lantas bagaimana tolol, tangan kananku kan masih kuat, asalkankah salurkan tenaga melalui tangan kananku, kan sama saja, ah, bagus, seru Yeui. Moai-moai yang baik, ulurkan tangan kananmu, sesudah beres segalanya baru kita rundingkan urusan lain. Tapi dengan keren Bok ching berkata, masih ingat segala larangan dan tidak boleh yang ku katakan tadi ingat sekarang engkau yang harus mematuhinya jawab Yeui dengan tertawa. Tapi perlu diketahui, pihak yang menyalurkan tenaga juga harus mentaati larangan tersebut. Ya, ku tahu, pokoknya semua peraturan akan ku turuti, kata Yeui, lalu ia memejamkan matu dan berkata pula. Nah, semuanya sudah siap ulurkan tangan kananmu, tangan Bok ching terus disodorkan, kedua tangan saling menempel, Yeui menjalankan koh boksian menurut urayan Bok ching tadi. Tapi begitu tenaga dalamnya mulai bekerja, segera ia merasakan gelagat tidak betul, serasa tenaga murni sendiri tidak tersalur keluar sebaliknya hawa murni koh boksing malah terisap olehnya. Tentu saja Yeui terkejut, dia memang sudah sangsi kalau koh boksian dapat membantu orang lain mengisap tenaganya, tentu juga dapat digunakan mengisap tenaga orang lain. Dan buktinya sekarang benar, benar terjadi begitu. Ia tidak tahu bahwa yang diajarkan koh boksing jeus teru kebalikannya. Kiranya koh boksian terbagi menjadi pasif dan aktif. Yang dipahami Yeui sekarang adalah aktif, maka begitu mengerahkan ilmu itu, serem tak tenaga koh boksing yang terisap olehnya. Apabila tenaga bok ching bagian kanan badan terisap habis, tanpa kelihatan dia telah memperoleh pula setengah bagian suciausin keng yang lain karena bok ching berniat mengajarkan Yeui agar menguasai suciausin keng secara lengkap maka dia sengaja menipunya. Tapi Yeui bukan anak tolol, keadaan yang tidak benar ini segera diketahuinya cepat Yeui bermaksud menarik tangannya tapi ternyata sukar dibetot kembali. Sebabnya bok ching malah mengerahkan segenap tenaga sehingga tangan Yeui bertambah lengket. Serunya, mainkan dengan baik, jangan sembelarangan bergerak, tapi setelah tahu ketidakbersan ini, mana Yeui mau melanjutkan permainannya, segera ia berhenti mengarahkan koh boksian, tapi tenaga murni bok ching masih terus mengalir ke dalam tubuh Yeui. Karuan anak muda itu menjadi gelisah, bentaknya mendadak. Tarik tanganmu mendadak tangan kanannya menghantam kedua tangan yang saling lengket itu, karena Wee sekarang juga sudah menguasai setengah suciausin keng, tenaganya sama kuatnya dengan bok ching, sekali hantam kedua tangan lantas tergetar terpisah. Tangan bok ching melambai ke bawah, ia menangis sedih. Hendak kau jebloskan diriku menjadi manusia yang tak berferbudi kata Yeui dengan menyesal. Tak berbudi apa? Sengaja hendak kuajarkan ilmu sakpi padamu, tapi tidak kau terima dengan baik? Ini artinya engkau tidak tahu diri, jawab bok ching. Menarik keuntungan bagi diri sendiri dengan mengorbankan dirimu, kau bilang aku tidak tahu diri, kata Yeui. Hektometer, pikiranmu yang cupet melebih orang perempuan ini sungguh tidak bijaksana, tidak kau pikirkan bila mana suciausin keng sudah kau kuasai dengan baik, entah berapa banyak keluhuran yang akan kau buat coba jawab. Jika kelak tayang bun menggaran di dunia kangong, dengan care bagaimana akankah selamatkan dunia perselatan meski ku fuku sekarang tidak cukup tangguh, pelahan masih dapat ku gembleng diriku sendiri, akhirnya pasti akan mencapai tingkatan yang sempurna dan ku yakin sanggup menghadapi tayang bun. Huh, untuk itu akan kau tunggu sampai kapan jengek bok ching. Sampai kapan pun tidak menjadi soal daripada membuat susah padamu, jawab Yeui. Ku yakin Tian juga tidak berkenan bila mana ku terima bantuan ilmu sakti secara tidak bijaksana. Huh, masih bicara tentang bijaksana segala. Jengek bok ching. Sesungguhnya kau mau terima tidak sebagian suciausin keng lagi tidak, jawab Yeui tegas. Jadi sengaja kau bikin aku mati dengan penasaran tanya bok ching dengan tersenyum getir. Yeui menjadi gelisah, disangkanya si nona mengancamnya akan membunuh diri, ucapnya dengan kelagapan, Masa engkau-engkau titik bok ching menghela nafas, katanya terus terang ku katakan padamu, Sekarang bukan saja kedua mataku buta, kedua kakiku juga tidak dapat bergerak. Kedua macam cacat ini membuatku putus asa dan bosan hidup, tak lama lagi hidupku di dunia ini, mengapa tidak kau terima permintaanku sebelum ajal ini? Perlu kau ketahui, setelah ku ajarkan ilmu sakti padamu, meski mati hayatku, Tapi juwaku seakan-akan masih hidup pada badanmu. Memangnya kau tega membuat cita-citaku atas dirimu tidak terlaksana karena urayan bok ching ini, Yeui tambah tidak mau terima kehendaknya, Ia pikir kalau si nona sudah putus asa, bila ilmu sakti selesai diajarkan padanya, Tentu segera dia akan bunuh diri. Sebaliknya kalau ilmu sakti belum diajarkan, Selama masih menaruh sesuatu harapan, tentu dia takkan bunuh diri. Maka ia coba membujuknya, ilmu saktimu tidak ada tandingannya di dunia, Hendaknya kau hidup dengan baik-baik, Biarlah ku jelajahi dunia ini untuk mencari obat yang dapat menyembuhkan cacat metu dan kakimu, Jika engkau sudah dapat melihat dan berjalan lagi, Ilmu saktimu adalah kekuatan pembasmi kejahatan dan penumpas kai yang bun yang ampuh, Hektometer, obat untuk menyembuhkan metu dan kakiku. Hal ini sama sekali tidak kuharapkan lagi, Ujar bok ching dengan tersenyum getir semenjak ku selamatkan kedua orang itu tempoh hari, Aku sudah rela menerima kedua cacat ini selamanya, Tergerak hati Yeui oleh ucapan si Nona, Cepat ia tanya, Kedua orang yang kau maksudkan itu apakah pekian dan diriku betul, Yang ku selamatkan itu adalah kalian berdua, Jawab bok ching. Kau pikir apa sebabnya wajah dan tubuhku peneluka? Semua ini adalah karena waktu itu kuangkat tubuh kalian berdua Dan membiarkan badanku sendiri disayat oleh dinding karang yang tajam. Sebab apa kalian dapat terhanyut ke dalam air terjun dan terdampar ke tepi kolam, Sebaliknya aku terbawa arus masuk ke sini? Sebabnya karena ku tahu bila mana kita bertiga terdampar ke dinding karang Tentu kita akan sama-sama hancur lebur, Aku tidak ingin kalian berdua mati bersamaku, Maka dengan ilmu saktiku ku lemparkan kalian keluar air terjun. Ku sangka diriku sendiri akan hancur lebur, Namun sedikitnya sudah ku selamatkan kalian berdua. Siapa tahu tian kasihan kepada maksud baikku itu Dan tidak membinasakan diriku sesudah ku lemparkan kalian sekuatnya, Tubuhku berputar kedua kakehku jatuh ke tanah lebih dulu Sehingga tulang kakehku terbanting remuk. Bersama dengan gerakan putaran itu, Aku pun terhanyut ke dalam gua ini dan syukur badan tidak terluka parah. Waktu aku mendusin, Ku rasakan kakiku sudah remuk mata pun buta, Yaitu karena terpukul oleh air terjun yang keras itu Waktu itu aku membentang macu untuk menaksir bagian tempat yang akan ku lemparkan kalian kesana Supaya tidak terbanting hancur, Lantaran macu baru terpentang dan digerujuk air terjun yang keras, Mataku jadi buta oleh getaran air terjun itu. Meski mataku buta, Tapi dapat melemparkan kalian ke tempat yang aman, Kan berharga juga pengorbanan ini mendengar sampai di sini, Hati Yewi pedih seperti disayat-sayat, Ingin menangis pun tak keluar air mata. Diam-diam ia bertobat di dalam hati Oh, Tian, Demi menyelamatkan aku dan Pet, Dan dia menjadi buta dan lumpuh, Jika aku Yewi tidak berusaha menyembuhkan dia, Apa aku sampai hati hidup terus di dunia ini? Selama aku masih hidup di dunia ini, Tujuanku yang utama adalah mencari penyembuhan bagi matu dan kakinya. Ya, harus ku carikan obatmu jarak baginya setelah ambil keputusan di dalam hati, Segera timbul hasratnya untuk pergi dari gua itu. Ku ceritakan sebabmu sababnya kecacatanku bukan karena ingin menonjolkan jasaku juga bukan untuk menarik simpatimu, Kata pula bok ching maksudku hanya agar kau tahu bahwa setelah ku salurkan seluruh tenagaku padamu, Seluruh kehidupanku juga telah ku titipkan padamu. Coba pikir, Aku yang menyelamatkan jiwamu, Dengan kedua tanganku salurkan tenagaku, Jika seterusnya engkau melakukan pekerjaan mulia di dunia Kang Ou, Kan serupa juga aku sendiri yang berbuat hal-hal itu. Apabila dapat kau terima penjelasanku ini, Hendaknya kau duduk lagi di sini, Biar ku ajarkan pula setengah suciya usin Kang yang lain padamu, Ku harap engkau hidup dengan baik di sini, Ku pasti dapat mencarikan obatmu jarak untuk menyembuh dan penyakitmu, Kata Yewi. Bok ching menjadi marah, Katanya, Kan sudah ku katakan tiada sesuatu lagi yang ku harapkan ini, Ku kembalikan padamu, Mendadak ia mengambil sesuatu terus dilemparkan kepada Yewi. Setelah terima barang itu, Yewi berseru kaget, Hei jityap kau jadi-jadi buah ini tidak kau makan? Lalu kera bagaimana mukamu bisa pulih kau heran bukan ujar bok ching dengan tertawa. Makanya ku bilang nasib tidak dapat dipaksakan Tian Maha Adil, Aku tidak dijadikan setan bermuka buruk dan setan kelaparan, Maka di dalam gua ini banyak tumbuh jamur yang dapat kemakan selalu untuk tangsal perut, Jamur ini juga berkhasiat menyembuhkan luka dan memulihkan daging. Apabila Tian menghendaki mataku tidak buta, Tentu sudah lama juga mataku dapat melihat kembali cuma sayang Tian tidak menumbuhkan jamur ini untuk menyembuhkan mati buta dan kaki lumpuh, Ini berarti aku sudah ditakdirkan harus cacat selamanya, Kenapa aku harus berusaha penyembuhannya lagi? Tapi Yewi tambah yakin usahanya nanti pasti akan berhasil, Katanya, jika Tian dapat memulihkan wajahmu, Tentu akan membantuku menemukan dua jenis obat penyembuhan yang mustajab. Kuharap engkau sabar menunggu di sini, Pasti akan kubawakan obat ajaib untuk mengobati matamu, Bok Ching mengheleng, Aku tidak mengharapkan Tian akan memperlakukan diriku dengan istimewa, Dia tidak percaya di dunia ini ada obat yang dapat menyembuhkan mati buta, Apalagi menyembuhkan tulang kaki yang sudah remuk. Tapi dengan suara keras Yewi berkata, Pasti dapat ku dapatkan obatnya, Yang penting hendaknya engkau hidup baik-baik di sini, Aku tidak ingin hidup baik segala, Kecuali Yewi kuatir nona itu akan membunuh diri, Hal ini akan membuatnya menjesal selama hidup, Maka cepat ia tanya, Kecuali apa dengan tulus ikhlas Bok Ching berkata, Kecuali engkau menerima setengah bagian suciau sin keng yang lain, Dengan begitu barulah ada harapanku untuk hidup, Kalau aku tidak mau sahut Yewi dengan tegang, Kalau tidak mau, Biar ku mati di depanmu sekarang juga, Kata Bok Ching, Wah, jika demikian, Rasanya mau tidak mau harus ku terima setengah bagian suciau sin keng itu, Kata Yewi dengan tertawa, Jika kau minta aku jangan mati, Terpaksa harus kau terima permintaanku, Kata Bok Ching dengan wotot, Tapi Yewi menjawab dengan dingin, Tapi apakah engkau tahu caramu mengalirkan tenagamu padaku itu, Meski tidak membuatku mati malu, Namun sudah kuputuskan selama nyatakan menggunakan ilmu sakti ajaranmu ini, Bok Ching menggeleng dengan tertawa, Ilmu sakti sudah masuk tubuhmu, Tak mungkin tidak kau gunakan, Yewi masukkan tangan, Kiri ke dalam bajunya dan berkata, Selanjutnya takkan ku gunakan tangan kiriku ini mendengar ucapan Yewi sedemikian tegas, Bok Ching menjadi khawatir, Katanya, Mengapa engkau mesti ngotot? Sengaja kau bikin marah padaku bukan sengaja ku bikin marah padamu, Aku cuma ingin memberitahukan padamu bahwa aku tidak suka menerima saluran tenaga saktimu dengan care demikian, Kata Yewi. Habis dengan care bagaimana baru akan kau terima tanya Bok Ching. Yewi kuatir nona itu akan membunuh diri, Untuk membesarkan hasrat hidupnya, Terpaksa ia menjawab, Nanti bila sudah ku dapatkan obatmu jarab dan menyembuhkan matamu baru akan ku terima ajaran ilmu saktimu, Karena sudah kehadisan akal, Terpaksa Bok Ching berkata, Baiklah, akan ku tunggu, Semoga nanti kau dapatkan obatmu jarab dan tentu takkan kau tolak lagi bila ku ajarkan setengah bagian ilmu sakti itu, Yewi percaya Bok Ching takkan bunuh diri lagi, Sagerah ia membalik tubuh dan terjun ke dalam air. Hei, Bawa serta anakmu seru Bok Ching, Tidak tolong engkau sudi merawatnya bagiku jawab Yewi, Lalu ia menyelam dan sekejap saja lantas menghilang. Bok Ching tahu maksud tujuan Yewi meninggalkan anaknya, Sebab kalau dia diwajibkan merawat anak bayi itu betapapun ia bosan hidup juga tak dapat membunuh diri tanpa memikirkan nasib orok itu. Dia lantas merangkak ke dalam gua, Dengan penuh kasih sayang ia gendong anak itu, Katanya di dalam hati, Tok aku, Biarpun engkau tidak mau terima sebagian suciaokeng yang lain, Kan sama saja bila ku ajarkan kepada anakmu nanti, OO-0-DW-O-O-O-O-O, Tidak lama kemudian, Yewi telah muncul kembali di permukaan kolam sana dan berlari ke tempat tali panjang itu. Dilihatnya tambang itu masih terjulur di tempat semula Segera kedua tangannya memegang tambang dengan erat dan siap untuk memanjat ke atas Mendadak ia masukkan tangan kiri ke dalam baju Hanya dengan satu tangan dibantu kedua kaki ia terus memanjat ke atas Sebabnya dia memasukkan tangan kiri ke dalam baju adalah untuk menepati janji selanjutnya takkan menggunakan tangan kiri Lebih dari satu jam Yewi memanjat Akhirnya dapatlah ia mencapai puncak tebing dengan kelelahan tempat ini terletak di atas salah satu puncak Sionghoa San Pegunungan Sionghoa banyak sekali puncaknya yang tinggi Sedikitnya ada 2000 kaki tinggi puncak ini Sudah dua malam Yewi tidak tidur, ditambah lagi kelelahan Rasanya tidak tahan lagi, ia bertiarap di atas tanah untuk mengasuh Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar sambaran angin keras Dengan cekatan Yewi melompat bangun sehingga cengkeraman orang dapat dihindarkan sekali mencengkeram Tidak mengenai sasarannya, orang itu berganti sasaran Tangannya lantas menabas ujung tambang sehingga putus Tambang panjang dan berat itu seketika terjatuh ke dasar lembah seluruhnya Padahal di dasar lembah sana masih tinggal kobok ching dan anaknya Keruan Yewi menjadi cemas dan gusar Bentaknya sambil menuding orang itu Nikoh jahat Mengapa sengaja kau bikin celaka orang ujung tambang itu Hanya tersisa sepotang saja masih terikat pada batu karang Untuk membuat tambang baru sepanjang itu belum tentu dapat jadi dalam setahun Jelas selama itu pula Yewi tak dapat turun ke bawah Tentu saja hal ini membuatnya gemas Ternyata orang yang memotong tambang itu tak lain tak bukan ialah Jibong Kaisu Itu Nikoh tua pemimpin Cupien Omitohut demikian Jibong bersabda Nikoh tua mengutamakan walas asih dan tidak ingin mencelakai siapapun Memangnya tidak kau ketahui di bawah sana masih ada orang teriak Yewi murka Jibong menggeleng kepala Kan sudah naik semua Masih ada siapa pula dia sengaja berlagak pilon Padahal hatinya cukup jelas di bawah sana masih ada seorang Kobok Ching Seorang nona yang kesaktiannya tidak di bawahnya Seorang nona yang menjuasai Suqiao Xin Kang dengan sempurna Yewi juga tahu orang sengaja memotong tambang panjang itu agar Kobok Ching tak dapat naik ke atas Tapi kalau Jibong tidak mau mengaku apa yang dapat diperbuatnya Apalagi kufu Nikoh tua itu maha tinggi Apa yang dapat diperbuatnya Terpaksa Yewi menahan perasaannya Ia pikir terpaksa aku harus memilih tambang panjang lagi Sekarang dirinya bukan tandingan Nikoh tua ini Jalan paling baik adalah angkat kaki saja karena pikiran itu Segera ia membalik tubuh dan tinggal pergi Tapi baru dua tiga langkah Mendadak Jibong mementak Berhenti dengan mendongkol Yewi berpaling dan bertanya Kau sengaja memutus tambang itu dan aku tidak berurusan lebih lanjut denganmu Memangnya hendak kau cari perkara malah padaku Jibong mengulurkan tangannya dan berkata Harap si cu mengembalikan Jit Yapko sudah ku makan buah itu Sahut Yewi dengan gusar Mendadak Jibong bertepuk tangan pelahan Maka Jit Yap lantas muncul dari balik batu karang sana Dengan menggendong seorang bayi Perempuan bayi yang digendongnya itu jelas bukan orang lain daripada anak perempuan Yewi Keruan Yewi terkejut Dimana Pekian teriaknya Pekian siapa tanya Jibong dengan dingin Yewi menudin bayi dalam gendongan Jit Yap Dengan gusar ia berteriak pula Ibunya, perempuan yang membawanya ke atas tadi Masa yang kau perhatikan hanya Pekian dan tidak memperhatikan lagi perempuan lain Jengek Jibong, siapa yang kau maksudkan? Apakah Soh Sim tanya Yewi dengan terkejut? Telah kau apakan dia tidak ku apa apakan dia? Boleh kau lihat sendiri? Kata Jibong sambil bertepuk tangan lagi Dalam sekejap lantas muncul boh tin dan boh pi dari balik batu karang Masing-masing mengempit satu orang Mereka adalah kogoknya alias Soh Sim dan Pekian Keduanya terkempit di bawah ketiak dan tak dapat berkutik Segera Jibong siap menghadang di depan Yewi sambil mendengus Di depanku, jangan coba-coba main gila Yewi tahu maksud tujuan orang Teriaknya gusar, memangnya apa kehendakmu apalagi Tetap mengenai Jit Yap Ke, harap kembalikan Kata Jibong sambil menjulurkan tangannya Huh, hanya untuk sebuah Jib Yap Ke, sebagai seorang beragama Engkau dapat berbuat apapun jengek Yewi dengan menghina betul Sudah sepuluh bulan ku tunggu Tujuanku hanya ingin minta kembali Jib Yap Ke seperti sekarang ini Jawab Jibong Dan sekarang jika tidak mau kau kembalikan buah itu Jiwa mereka bertiga juga tak dapat ku jamin Kalau begitu, jadi selama sepuluh bulan Soh Sim memilih tambang dengan susah pajah juga Sudah kau ketahui tanya Yewi Jika tidak ku beritahukan padanya Bahwa di antara tiga orang yang terjeblos Kedalam sumur perangkap itu terdapat dirimu Tentu Soh Sim takkan bersusah payah Mencari tempat terkurungnya kalian itu Jadi sengaja kau beritahukan tentang terjeblosnya Dari ku tanya Yewi Jibong tampak senang, katanya Ku percaya kepada kecerdasan Soh Sim Ditambah lagi tekatnya yang besar Orang lain mungkin tidak mampu menemukan jejak kalian Tapi bulan yang lalu sudah ku duga Soh Sim pasti dapat menemukan kalian Yewi mengejek Hektometer, Taisu memang seorang yang maha cerdik Dan dapat memandang jauh Sungguh aku sangat kagum Betapapun kau kagum sungguhan atau pura-pura Yang jelas pihakku berada di atas angin Mau tak mau harus kau serahkan kembali Jip Nopko Kata Jibong dengan tangan kanan Yewi mengeluarkan Jip Nopko yang dimaksud Digenggamnya dengan baik dan berkata Setelah Taisu menerima kembali Jip Nopko ini Lalu apa tindakanmu selanjutnya dengan sendirinya Akanku perlakukan kalian dengan lebih baik Ucap Jibong Lebih baik bagaimana tanya Yewi Paling tidak Tentu takanku bunuh kalian Jawaban ini tidak memuaskan Yewi Ia menggeleng kepala Air muka Jibong Berubah Bagaimana Tidak Mau Kau kembalikan Bukannya tak mau ku kembalikan Aku cuma menghendaki jaminan dari Taisu Sahut Yewi Jaminan apa yang kau minta tanya Jibong Jaminan keselamatan kami berempat Termasuk Soh Sim Jengek Jibong Ya Jawab Yewi Dengan susah payah Soh Sim telah menyelamatkan aku dan Pekian Dengan sendirinya tidak boleh dia mendapat susah Karena perbuatannya ini Dengan kurang senang Jibong berseru Yewi Jangan kau kira dapat kau peras diriku dengan sebuah Jip Nopko Hektometer Jaminan keselamatannya segala Kalau tidak kubunuh kalian sudah untung besar Apalagi yang kau harapkan Soh Sim adalah anak murid Juk P.M Tidak perlu kau khawatirkan dia Kutahu memang tidak patut melakukan pencurian Cuma urusan sudah telanjur terjadi Mohon Taisu Sudi memberi maaf Pinta Yewi dengan menyesal Jika tahu salah dan mau minta maaf Biarlah urusan ini dibicarakan lagi kelak Kata Jibong Tapi Jip Nopko belum juga kau kembalikan Bukankah sengaja hendak kau peras diriku Menurut pertimbangan Yewi dalam keadaan demikian Tidak boleh membuat marah Jibong Taisu Supaya urusan bisa beres Terpaksa Jib Nopko harus dikembalikan Lebih dulu Segera ia menyodorkan buah itu ke depan Jibong Jibong mendengus Beginilah baru dapat disebut Orang yang tahu gelagat Sambil bicara ia terus menjulurkan Tangan kanan untuk menerima Jib Nopko Tapi tangan kiri mendadak juga bergerak Untuk menangkap kikut hiat Yang penting di bahu kiri Yewi Setengah badan kiri Yewi Kini sudah menguasai Suqiao Sintang Meski mendadak tercengkeram Serentak urat nadinya juga bergolak Dan memantulkan tenaga perlawanan Seketika tangan Jibong meleset Memegang sasarannya Setelah terlepas dari cengkeraman orang Pada saat Jibong tercengang Tangan kanan Yewi Segera membalik dan merampas kembali Jib Nopko Gerakan menyodorkan Jib Nopko Melepaskan diri dari cengkeraman lawan Dan merampas kembali Semua itu dilakukan secara berurutan Dan cepat sekali Keruan Jibong terkejut Ia heran kungfu anak muda ini Dapat maju sepesat ini Lebih-lebih tenaga dalam Yang timbul dari bahu kiri Yewi Rasanya sedemikian kuat Dan sukar diatasi Hal ini sungguh membuat Jibong tercengang Dari malu Jibong menjadi besar Bentaknya Yewi Kau berani bermusuhan dengan ku Wampu tidak berani Jawab Yewi Kalau tidak berani Mengapa kau rampas kembali Jib Nopko itu Sebab Tai Su bermaksud mencelakai diriku Terpaksa Wampu melakukan perlawanan Jika kau ingin minta maaf Segala sesuatu harus menuruti kehendakku Yewi menggeleng Sahuknya Rasanya orang si Yewi tidak Sebodoh itu Jibong menjenek Hektometer Kau kira setelah terbekuk Oleh ku akan ku celakai dirimu Kau tahu orang beragama Mengutamakan ulasa sih Asalkan benar kau mau mengaku salah Dengan sendirinya akan Kumaafkan kesalahanmu Tapi tampaknya sekarang Urusan mengaku salah dan Minta ampun segala Tidak perlu dibicarakan lagi Yewi memang tidak puas Terhadap kelicikan Jibong Sekarang orang malah berbicara Tentang ulasa sih segala Segera ia menjenek Jika Tai Su mengaku Mengutamakan ulasa sih Hal ini sungguh ku ragukan Ku kira Tai Su Belum melupa ucapanmu sendiri Waktu menolak mempertemukan Soh Sim denganku Maka sekarang tak dapat lagi Ku percayai keterangan Tai Su Apalagi terbukti pula Tindak tanduk Tai Su sendiri Melihat orang celaka Tidak mau menolong Orang terjeblos Kedalam sumur kau Lempari batu sekalian Wampu bertiga Hampir saja mati Di dasar lembah sana Ho, biarpun Wan Pwe lebih bodoh lagi Juga takkan mempercayakan Jiwa sendiri Kepada Tai Su Di depan Jitiau Boh Tin dan Boh Ti Sekaligus Yewi membongkar Kedok dan mengorek Bolok Jibong Keruan Nikoh tua itu Menjadi murka Bentaknya Maling Cilik Untuk menangkap dirimu Adalah terlalu mudah bagiku Kini Yewi tambah Kenal watak Jibong Yang keji Hanya berkedok Sebagai Nikoh Tapi diam-diam Melakukan berbagai Kejahatan Dasar usianya Masih muda Tentu saja Iapun naik darah Kontan Ia balas mengejek Maling Cilik Maksudmu siapa? Kalau Maling Tuaku Kira lebih cocok Bagi Tai Su Tidak kepala Nggusar Jibong Dengan jari gemetar Ia tuding Yewi Sampai lama Tidak sanggup Bersuara Jitiau Lantas tampil ke depan Katanya Yewi Cicu Kerebicaramu Ini agak keterlaluan Yewi sudah nekat Jawabnya Keterlaluan Bagaimana Perbuatan Yewi Cicu Mencuri Jit Napkokan Jelas terbukti Ucap Jitiau Betul Aku pun tidak menyangkal Tapi aku bukan maling Tindakanku itu hanya mengambil barang milik ibuku yang hilang Jawab Yewi tegas Ibumu Siapa ibumu? Tanya Jitiau Ibuku sitan bernama Soq Chin Tutur Yewi Jit Yapko adalah milik ibu Ketua kalian merampasnya dari tangan ibuku Coba katakan Perbuatan pemimpin kalian ini Apakah pantas sungguh tak tersangka oleh Jitiau Bahwa si perempuan berbaju hitam Yang setiap tahun pasti datang Buat minta kembali Jit Yapko itu Ialah ibu Yewi Soal apakah Jit Yapko benar diberikan oleh Kanyokoan kepada Jibong Taisu Atau tidak Jitiau sendiri juga tidak jelas Maka ia menjadi gelagapan Oh, jadi ini, ini titik Mundur, Jit Yap seru Jibong mendadak Jit Yapko tidak dapat lagi ikut campur Terpaksa ia mundur ke samping Jibong lantas berkata pula Apakah benar Tan Soq Chin itu ibu memasakah diriku perlu sembarangan mengaku orang lain sebagai ibuku sahut Yewi Bagus jika begitu, marilah kita bertempur secara tuntas, kata Jibong dengan ketus Dengan alasan apa pertarungan ini dilangsungkan tanya Yewi Untuk menentukan maling, kata Jibong Apakah kau maling cilik atau aku maling tua, biar ditentukan dalam pertarungan ini Maksud Taisu, jika Taisu menang, terbukti Jit Yapko ini memang benar pemberian Kanyokoan kepadamu Betul, dengus Jibong, jika aku kalah anggaplah aku bicara secara ngawur dan anggaplah memang tidak patut ku rampas Jit Yapko dari ibumu Dan tentunya sebutan maling tua juga akan kau terima dengan baik tukas Yewi tanpa subkan sungkan Selaku ketua suatu biara dengan kedudukan yang dihormati selama berpuluh tahun, mana pernah Jibong mendapatkan perlakuan tidak sopan oleh seorang anak muda seperti sekarang ini Dengan murka ia tuding Yewi dan berteriak, maling cilik, betapapun takkan ku biarkan kau pergi dengan aman hari ini Yewi menjengek, orang si Yewi memang sudah bertekad akan meninggalkan tempat ini dengan hidup Namun sebutan maling cilik jangan terburu-buru kau gunakan Jika aku menang nanti secara resmi akan ku bawa pulang barang ibuku yang hilang ini dan sebutan maling harus Taisu terima kembali Cis, jangan mimpi dan perat Jibong Memangnya kau kira aku harus minta maaf karena sebutan maling cilik bagimu tidak tepat-tepat atau tidak Siapa yang pantas disebut maling, biarlah kita tentukan saja dalam pertarungan ini Kata Yewi sebenarnya Yewi tidak yakin akan dapat mengalahkan Jibong Tapi apapun juga pertarungan ini harus diperjuangkan sekuatnya Sebab pertarungan ini sama halnya dia bertempur atas nama ibunya Kalau menang, biarpun ada alasan apapun Jib Yapko pasti akan menjadi milik ibunya Tak kala mana tuduhan mencuri Jib Yapko dengan sendirinya juga hapus Andaikan kelak Jib Yapko itu jatuh lagi ke tangan Jibong juga wajib dikembalikan kepada ibunya Jibong sendiri juga tidak memandang Yewi sebagai lawan setaraf Segera ia mengejek, IHM, apakah kau pikir akan menang dengan untung-untungan? Tentu saja ku harap begitu Jawab Yewi jika aku menang, ada suatu permintaanku IHM, tentunya kau minta Kebebasan putrimu Bersama ibunya jengek Jibong Betul, memang itulah permintaanku Dapatkah Taishu berjanji Jibong merasa tidak sabar? Katanya, terlalu cepat kau bayangkan kemenanganmu Jika mampu, coba mengalahkan dulu diriku sejurus dua Jangan-jangan Taishu tidak berani berjanji ujar Yewi Jangan mimpi muluk-muluk anak muda Teriak Jibong dengan gusar Nah, letas katakan Ker bagaimana kau ingin bertanding denganku Katakan saja dan pasti ku wiringi Dia terlalu tinggi hati dan meremahkan Yewi sebaliknya Karena Yewi tidak yakin akan menang Maka dia sangat prihatin Jawabnya kemudian Bagaimana kalau bertanding pedang Segera Jibong berpaling dan berseru Ambilkan pedang Jitiau secepat terbang Jitiau berlari pergi Sejenak kemudian dia sudah kembali Dengan membawa dua batang pedang Jibong menerima satu dan pedang lain dilemparkan kepada Yewi Kedua pihak menghunus pedang berbareng Dengan pedang di tangan Yewi tidak terburu-buru mencari kemenangan Lebih dulu ia mengeluarkan jurus pertahanan yang tak terbobolkan Yaitu Pot Boh Kiam Jibong melengak pikirnya Gerak jurus ini seperti sudah ku kenal Tapi dia tetap tidak menaruh perhatian Pedang terayun dan diangkat lurus ke depan Jika Tai Yang Bon memandang ilmu pedang sebagai kufu kedua Dan lebih mengutamakan ilmu pukulan Maka Goat Heng Bon justeru kebalikannya Yaitu mengutamakan ilmu pedang dan golok Sedang ilmu pukulan tidak terlalu penting Sebab itulah Jibong sekarang jadi menggunakan kelemahan sendiri Untuk menyerang keunggulan lawan Padahal Tai Yang Tsu Hoat merupakan inti kungfu Goat Heng Bon Setiap kali kedua perguruan itu bertempur Bila mana Goat Heng Bon memainkan ilmu goloknya itu Tai Yang Bon tentu membuang senjata dan menghadapinya dengan bertangan kosong Dengan demikian kedua pihak sama-sama mengeluarkan kungfu andalan masing-masing Tai Yang Bon menjadi lebih kuat daripada menggunakan senjata Dan mampu menghadapi pihak Goat Heng Bon dengan sama kuatnya Sekarang lantaran Jibong meremehkan Ye Ui dan menyuruh anak muda itu memilih dan bertanding ilmu pedang Mau tak mau dia harus mematuhi aturan permainan jika dia membuang pedang Dengan sendirinya dianggap kalah Jibong tidak menyadari akan kelihayaan Ye Ui Yang mampu memainkan Hai Yang Tiam Hoat berintikan Hai Ye A Itsu Hoat dari Goat Heng Bon Disangkanya ilmu golok-goat Heng Bon sudah lama lenyap bersama dengan kitab pusakanya Yaitu Hian Kul Cip Kalau tidak tentu dia lebih suka menjaga gengsi dan menghadapi Ye Ui dengan bertangan kosong Setelah kedua pihak sudah mulai bergeberak Permainan ilmu pedang Jibong ternyata sia-sia Barulah diketahui ilmu pedang Ye Ui itu adalah salah satu jurus pertahanan berasal dari Hai Yang Tiam Hoat yang tak terbobolkan itu Yaitu Put Boh Kiam ajaran Jipe Kliong Apalagi sekarang Ye Ui sudah menguasai segenap inti sari Hai Yang Tiam Hoat Kiam Setiap jurusnya dapat dimainkan dengan lancar Bila dibandingkan ketika mulai belajar pada Jipe Kliong dulu Daya pertahanan Put Boh Kiam itu entah sudah berlipat berapa kali Maka setelah belasan jurus dapat bertahan dengan rapat Timbul kepercayaan Ye Ui pada kemampuan sendiri Di tengah Put Boh Kiam mendadak ia melancarkan serangan dengan jurus Butek Kiam Jurus tiada bandingannya Maha dasyat jurus serangan ini ibaratnya mengguncang bumi dan menggetar langit Sebisanya Jibong menangkis serangan itu Diam-diam ia terkejut Ia pikir ilmu pedang anak muda ini ternyata tidak di bawah Hai Yang Tiam Hoat dari Goat Heng Bun Atau perguruan bulan sabit keluarga Ban Put Tong itu Kini urusan sudah telanjur Seperti halnya sudah kadung berada di punggung harimau Jibong menjadi serba salah Kalau membuang pedang dan ganti bertumpur dengan pukulan Hal ini selain berarti kalah Tentu Ye Ui juga tidak memberi kesempatan padanya untuk membuang pedang Sebab sekali dia melempar pedangnya Seketika juga pasti akan dilukai oleh serangan pedang Ye Ui Tingkatan Jibong sangat tinggi Ia membatin entah bocah si Ye Ui ini anak murid Ban Put Tong angkatan keberapa Tapi biarpun dia mahir Hai Yang Tiam Hoat Masakah tidak mampu kulawan dia Maka digunakannya segenap pengetahuannya tentang ilmu pedang Sekuatnya dia hadapi Hai Yang Tiam Hoat Setelah melancarkan jurus serangan Butek Tiam Menyusul Ye Ui lantas mengeluarkan Hang Lu Tiam Tai Gu Tiam, Shang Sim Tiam dan Tai Lilong Tiam Keempat jurus serangan ini juga sama dasyatnya Lebih-lebih karena sekarang Ye Ui bukan lagi Ye Ui yang dulu Setiap jurus itu sukar ditandingi tokoh manapun zaman ini Tapi Jibong Tai Su memang juga mempunyai kelihayan sendiri Setelah terserang lima jurus pedang itu Dia memang terdesak tapi tidak terancam bahaya Di dunia perselatan sekarang mungkin cuma dia saja yang mampu berbuat demikian Di samping sana Jib Tiam, Bon Tin dan Bohpi juga mengikuti pertarungan itu dengan metode kunang-kunang Sungguh mereka tidak menyangka Ye Ui masih mempunyai kungfu simpanan sehebat itu